Selamat datang di Prima Catrolindo Crane Manufacture dalam proyek Overhead Crane. Dalam dunia industri, kerap kali kita menemui kesulitan dalam hal mengangkat dan memindahkan sebuah barang. Di mana tenaga manusia sudah tidak mampu untuk mengatasinya. Kami punya solusinya. Selama lebih dari 40 tahun pengalaman dan dibekali solid teamwork serta dikerjakan di bengkel showroom kami sendiri tanpa melalui perantara. Dengan support hoist nomor 1 di Jepang yaitu merek Hitachi. Hitachi akan menghasilkan produk yang unggul, awet dan tahan lama. Tidak lupa kami memberikan garansi dan layanan terbaik serta fast respon terhadap customer. Berawal dari bahan lempengan besi dengan kualitas terbaik sesuai standar kami. Kami juga memiliki rumus terkait tebal besi yang harus digunakan sesuai pesanan. Tidak lupa sesuai pengerjaan, kami selalu memprioritaskan keamanan dan juga keselamatan kerja. Pemotongan atau cutting dikerjakan dengan sangat rapi. Bridge atau girder. Ini adalah rangka utama sebagai fondasi besi kekuatan. Itu sebab untuk perakitan atau penyambungan besi, biasa juga disebut welding, membutuhkan teknik khusus. Sebab melengkumnya besi girder, walaupun hanya beberapa milis saja, sangat berakibat terhadap keselamatan dan fungsi saat digunakan. Yang kedua adalah end carriage atau crane saddle, yaitu tempat tumpukan brake atau girder. Di mana di dalamnya terdapat komponen bernama wheel unit atau roda untuk bisa berjalan, menghantarkan maju maupun mundur. Dan berikutnya adalah hoist atau motor utama. Kami menggunakan merek terbaik. Jika semua komponen utama sudah terbentuk, langkah berikutnya adalah grinding, yaitu proses penghalusan dari sisa welding. Setelah itu baru dilakukan painting atau pengecatan. Dalam hal ini, dilakukan dua kali proses pengecatan, yaitu cat warna dasar dan cat warna finishing. Tentunya kami menggunakan bahan painting terbaik agar bahan besi lebih awe tidak cepat korosi. Semua bahan sudah selesai. Semua sudah siap untuk di packing dan dikirim ke tempat customer. Dalam proses pengiriman, banyak hal detail yang harus diperhatikan. Khususnya proses loading, pengangkatan barang ke trailer, dan penurunan barang ke tempat customer. Karena kami harus memastikan tidak ada cacat saat proses pengiriman. Untuk keamanan pengiriman, overhead crane dikirim dalam posisi terpisah. Saat sudah tiba di tempat customer, proses penurunan dilakukan secara hati-hati. Berikutnya adalah proses erection. Saat semua bahan sudah terkirim rapi ke customer, tugas teknisi kami berikutnya adalah memasang dan merakit overhead crane. Dalam hal ini, semua peralatan maupun alat berat disediakan dari kami. Karena barang dikirim dalam bentuk terpisah, sehingga proses perakitan dilakukan di tempat customer. Tim ahli kami bekerja secara profesional, cepat, dan teliti. Sangat efisien dan tidak merepotkan customer. Untuk proses erection, kami menggunakan mobil crane khusus. Tidak ada kendala dalam proses erection. Karena sebelum produksi, tim ahli kami sudah mengukur lokasi penempatan overhead crane. Mulai dari kapasitas atau berat beban yang dibutuhkan, lifting atau ketinggian, dan span width atau lebar gudang. Demikian garis besar proses produksi overhead crane. Semoga bisa membantu wawasan calon customer, supaya tidak salah pilih dalam menentukan fender terbaik sesuai kebutuhan perusahaan Anda. Terima kasih. 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 Terima kasih.